Terima kasih masih di Borgol bersama saya Bang Jack Informasi terakhir nih terkait dengan kecelakaan nih lor Karena sekarang hujan deras, angin kencang dan juga kadang panas lor Ini cuaca ada nentu nih Untuk padoh itu kita harus hati-hati lor Ini kayak informasi selanjutnya nih Dua unit mobil Toyota Kijang dan Daihatsu Aila Di timpo pohon tumbang saat melintas di jalan lintas Sumatera Tepatnya di wilayah kecamatan Tabir Saat hujan lebat dan angin kencang melando nih Nah ini Bang Jack Himbau nih untuk semuanya Dalam berkendara kita harus hati-hati lor Dan lebih waspada lagi Apalagi kalau hujan lebat dan angin kencang saat berkendara Lebih baik berhenti dulu Daripada dipakso agak membahayakan gitu lor Yang mana informasinya? Kita pantau Di pantauan Bang Jack Hujan lebat yang disertai angin kencang yang terjadi pada selasa sore Menyebabkan banyak pohon tumbang di kabupaten merangin Salah satunya di jalan lintas Sumatera kecamatan Tabir Akibat pohon tumbang tersebut Dua unit mobil yakni jenis Toyota Kijang dan Daihatsu Aila tertimpa pohon tumbang Menurut salah satu warga setempat kejadian ini terjadi di tengah hujan lebat Dimana dua mobil dari arah Bangko menuju Pungo sempat tertimpa pohon tumbang tersebut Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini Kejadian kecelakaan dua unit mobil jenis Toyota Di kecamatan Tabir terpanjang ke Kabupaten Merangin Akibat di tempah pohon kayu Untuk perban jiwa tidak ada satu orang pun Dua unit mobil tersebut itu dari arah Kabupaten Merangin menuju ke Kabupaten Ngorabungo Kejadian berpisah sekitar jam 5 sore Untuk mengantisipasi kemacetan Warga setempat langsung melakukan evakuasi terhadap dua mobil tersebut Dan membersihkan badan jalan dari pohon yang tumbang Riko Saputra, Jek TV, melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!